Artinya dari sana sebetulnya kesimpulannya secara umum yang dari Inggris itu, bayi, dapur semuanya sudah siap. Dapur semuanya sudah siap. Tinggal bagaimana polosi negara dengan konsen masing-masing negara itu. Betul, betul. Kita menawarkan tiga hal sebetulnya, yang kita sebut dengan 3P. 3P, yang kita tawarkan di dalam forum itu. Yang pertama itu, P yang pertama polisi, kebijakan. Kebijakan ini untuk mengatur, itu tadi, yang ekosistem dari desain, pengembangan, sampai pemakaian. Itu polisenya gimana. Kemudian platform. Platform ini harus menjamin inklusivitas. Inklusivitas di platform AI-nya. Dan kemudian transparansi. Lalu juga ada non-diskriminasi dan lain sebagainya. Nah ini kita ajukan demikian. Lalu kemudian yang P terakhir itu yang people. Bagaimana manusia di dalam? Ya manusia hubungannya dengan alat-alat ini. Sekaligus juga empowerment manusianya juga. Jadi upskilling dan lain sebagainya macamnya. Jadi dia, karena ada digital divide gitu kan. Di dunia ini kan masih terjadi gitu loh. Jadi kesenjangan akses, kesenjangan pengetahuan soal digital dan lain-lain. Akan mempengaruhi interaksi mereka dengan artificial intelligence juga. Dalam soal apa? Data. Karena apa? Artificial intelligence ini, makanannya adalah data. Eropa, Amerika mungkin sangat aware dengan privasi data ini. Kita enggak. Kita enggak. Tapi kan kita sudah mulai dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Itu sudah ada dan peraturan pemerintahnya lagi disiapkan. Sebentar lagi mungkin akan segera. PDP, turunan KPP-nya. Turunan KPP-nya, peraturan pemerintahnya. Nah, nanti dari situ nanti akan ada lagi peraturan menteri dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira satu kemajuan yang cukup bagus. Walaupun tidak khusus mengatur soal AI, tapi ada baseline. Ada baseline, ya. Soalnya ada celah di situ bagaimana penggunaan data di sektor emerging technologies. Terima kasih.